Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa dikabarkan jadi calon kuat Panglima TNI. Dimana Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto akan pensiun pada bulan November mendatang. Dua calon kuat yang menjadi Panglima TNI adalah Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. Jenderal TNI Andika Perkasa menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat sejak tanggal 22 November tahun 2018 hingga sekarang. Jenderal Andika memiliki dukungan politik yang luar biasa. Sementara Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kasal Marsikal TNI Fajar Presetio dilantik bersamaan pada tanggal 5 Mei tahun 2020. Orang nomor satu di Angkatan Darat itu memiliki nilai plus di antara yang lain yaitu pengalaman menjadi Kepala Staf yang paling lama. Meski diprediksi apabila Presiden Jokowi Dodo menunjuk Andika Perkasa sebagai Panglima TNI maka yang bersangkutan tidak akan lama menjabat sebagai Panglima TNI yakni hanya setahun, karena akan pensiun pada November tahun 2022. Kecuali Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatannya seperti yang pernah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Panglima TNI Jenderal Andriy Artono Sutarto. Sedangkan bila mengacu pada rotasi antarmatra dalam pergantian Panglima TNI, maka Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Yudo Margono merupakan sosok yang tepat menduduki jabatan tersebut. Ditambah, Yudo Margono Kepala Staf Angkatan Laut baru memasuki usia pensiun pada tahun 2023. Bagaimana menurut subscriberku? Apakah General TNI Andika Perkasa yang dipilih Presiden sebagai Panglima TNI atau Laksamana TNI Yudo Margono? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!